Terkait vaksinasi, tadi Ustaz Hamim sudah menyampaikan begitu disiplin, begitu taat ketika diminta untuk vaksin. Kita melihat, Mas Bayu, kondisi awareness terhadap vaksinasi di Indonesia. Ini Anda melihatnya seperti apa? Iya, itu juga satu tantangan kalau kita bicara vaksinasi di Indonesia. Karena sebelum COVID-19 saja sudah ada kelompok-kelompok yang menolak vaksin. Vaksin yang rutin diberikan, jadi imunisasi yang rutin, itu saja sudah banyak yang menolak. Adalah kantong-kantong penolakan, orang-orang yang memang menolak kelompok-kelompok tersebut. Nah, ketika COVID-19 itu bertambah. Kenapa bertambah? Karena informasi yang beredar di Indonesia itu lemah kontrolnya dari pemerintah. Jadi pemerintah itu, kalau bisa dibilang bukan sangat lemah, tapi ya lumayan lemah terkait dengan kontrol informasi yang beredar. Sehingga informasi yang beredar macam-macam, ada yang itu tentu saja sebagian besar tidak benar terkait dengan vaksinasi. Dan usaha untuk meluruskan dari pemerintah itu terkesan kurang bagus. Karena yang paling sering kan dimasukkan di dalam website pemerintah bahwa itu hoax dari Keminfo, bahwa itu tidak benar. Tapi tidak ada, misalnya satu, mereka buat di setiap TV itu, tiap jam berapa itu ada mengenai, informasi yang benar mengenai vaksin. Entah itu untuk kontrol hoaxnya atau apa, tapi vaksin itu seperti ini. Misalnya Sinovac itu yang nggak gini, AstraZeneca itu tidak bisa. Kan kemarin banyak isunya AstraZeneca, ada juga, terus Sinovac ya ada. Jadi orang-orang itu bingung, karena pemerintah ya tidak masif untuk meng-counter, padahal di sosial media itu sangat masif. Yang terjadi, itu menyebabkan banyak orang ragu. Kemudian yang tidak mau, ya naik juga. Yang ragu naik, yang dulu ragu jadi nggak mau, ya naik juga. Sehingga itu terlihat dari antusiasme orang untuk vaksinasi kurang. Karena kalau kita lihat di lansia saja itu ternyata masih ada sebagian kecil. Kalau kita nggak bisa bilang banyak, itu sebagian kecil. Saya nggak tahu juga angka pastinya berapa, karena data kita terkait dengan data kebidukan kayak jumlah lansia itu juga kurang begitu detail, kurang begitu akurat. Tapi ada banyak lansia itu yang nggak mau divaksinasi karena anaknya nggak boleh. Ada juga ya kebalikannya, anaknya boleh, tapi orang tuanya takut karena terlalu banyak info-breder di WAG, WhatsApp group yang tidak jelas informasinya benar atau tidak. Itu baru dirilansi, ya belum dari yang kelompok lain, seperti usia di bawah 59 tahun, di atas 18 tahun, itu susah karena mereka sudah bisa akses. Yang lebih gampang dimasukin itu malah, kalau saya lihat malah ini, siswa. Karena siswa itu kan nurut aja, kalau disuruh vaksin, vaksin. Karena mereka masih merasakan belum lama dari program imunisasi rutin. Jadi kan ada program siswa disuruh vaksin semua, mereka ternyata lebih mau nurut daripada yang dewasa. Karena yang dewasa sudah jadanya lama terkait dengan imunisasi rutin. Dan mereka lebih banyak menerima konsumsi informasi. Nah, sehingga langkah pemerintah untuk menerima vaksinasi itu dengan misalnya membuat enforcement itu menjadi bagus. Sebagai contoh, kalau nggak ada kartu vaksin, nggak boleh terbang. Nggak boleh berpergian selama PPKM. Kan syaratnya harus ada kartu vaksin paling tidak dosis pertama. Nah, itu bagus. Artinya, ya kalau mereka susah disuruh vaksin, ya dipaksan. Karena sudah, ini kan sudah ranah kesehatan masyarakat, bukan ranah individual lagi. Karena kalau mereka tidak vaksin, mereka kan membayarkan tidak hanya dirinya, tapi orang lain. Kalau disuruh edukasi, nggak mau, susah untuk mengedukasi, ya. Saksinya tadi, di-inforce, dipaksa untuk mau. Kalau nggak ada vaksin, nggak boleh keluar daerah. Tapi itu juga masih kurang kuat. Karena kalau lewat jalur darat, ya jalan tikus banyak. Kemudian ada juga usulan yang itu belum, mungkin belum realisasi. Tapi sempat ada usulan bahwa kalau tidak ada kartu vaksin, nggak boleh ke tempat wisata, nggak boleh ke tempat mal. Itu sebenarnya langkah. Kalau, bagi saya, itu langkah bagus. Karena orang Indonesia kan sukanya bersosialisasi jalan-jalan. Kalau di buat aturan seperti itu, ya mereka mau nggak mau harus vaksin. Nggak ada ceritanya lagi hak individu mereka dilanggar. Karena mereka, hak individu itu kalah dengan hak yang masyarakat umum. Ya, dan otomatis mereka mau nggak mau, ya harus itu. Dan itu langkah yang bagus. Enforcement seperti itu untuk menikmati vaksinasi bisa dilakukan seiring dengan edukasinya tetap jalan. Harapannya, mas, apa, angka vaksinasi kita akan naik. Karena kita sudah stuck. Agak lama itu nggak naik. Naik ke 30 persen. Dari 20 persen yang di coverage vaksinnya, takupan vaksinasi 20 persen itu naik ke 30 persen, ke 40 persen itu lama sekali. Memang ada juga kendala di distribusi dosisnya, distribusi vaksinnya. Tapi itu kan memang masalah yang kita nggak bisa, kadang susah untuk mengatur. Walaupun memang harusnya di awal sudah ada di pol, apa, kayak SOP distribusi yang bagus. Tapi sepertinya masih kurang juga. Karena kita lihat distribusi di daerahnya kan tidak merata. Ada yang daerah suplainya lancar, ada yang daerah suplainya nggak lancar. Kemudian, ya tapi itu nggak bisa diapain. Karena memang Indonesia baru bisa memproduksi sebagian itu yang Sinovac. Plainnya kan bergantung dari luar. Kalau suplain dari luar cuma dapat 5 juta, ya mudah apain. Harus dibagi-bagi. Nah, jadi yang bisa dilakukan sekarang ya untuk menikah vaksinasi, gimana caranya yang orangnya, kalau sudah ada suplainya, orangnya mau. Ya, baik dari edukasi, mau benar-benar secara sukarela, atau mau karena dipaksa, untuk sekarang nggak masalah. Yang penting, cakupan vaksinasinya naik. Karena kalau kita lihat dari data yang ada dari negara-negara lain seperti Amerika Serikat, United Kingdom, kemudian Portugal, beberapa negara Israel, itu mereka kena varian delta, kasusnya naik. Tapi yang hospitalisasi, yang masuk rumah sakit dan meninggal itu tidak ikut naik tinggi. Jadi kalau dilihat itu kurvanya tidak diikuti peningkatan kasus, peningkatan kematian itu nggak? Oh, Indonesia masih sama. Kasus naik, kematian akan naik. Kasus turun, kematiannya turun. Kasus naik, naik lagi. Jadi kayak dia yang mengikuti jumlah kasus naik, kematian naik. Nah, itu yang kita inginkan kalau kita ingin cegah dengan vaksinasi. Harapannya ketika sudah banyak, 50-60 persen lebih, kasus memang nggak bisa di-stop. Karena kita tahu, orang susah untuk mematuhi 5M yang tadi, yang mobilitas segala macam itu susah sekali. Tapi paling tidak ketika kena nggak berat. Paskus tidak kewalahan, atau kematian nggak tinggi. Nah, itu kuncinya tadi, vaksinasi itu. Baik, kuncinya vaksinasi, Pemirsa, Mas Bayu, tapi kemudian yang jadi PR juga ketika sudah divaksin, kemudian ada yang bermudah-mudahan ya, Mas Bayu, ya? Bikin acara besar, dan segala macam.